Selamat siang bunda, pandai dan keluarga nih Asri nih bun lagi di Jepang nih Mau cobain ramen dengan rasa yang otentik nih Udah mantep banget kan udah pake baju tradisional Jepang Duh gak sabar mau cobain ramennya Ini lagi di kaya ramen bar gitu bun Kek Asri, kek Asri Popes yang mana nih jadinya gak pesan-pesan Aduh bun, ketawa nih gak lagi di Jepang Jadi nih saya lagi ada di Tangerang Selatan, Bun Pan Ada kedai ramen yang katanya nih menyajikan ramen dengan rasa otentik Silahkan duduk pak Sana ya Namanya Say Ramen Lokasinya di alam sutra Serpong, Tangerang Selatan Kelihatan dong ya bunda pandai Kedainya, cara bersantapnya dan tentunya sajiannya Membawa pecintanya serasa bersantap di negeri Sakura Ramennya sendiri diracik sesaat setelah dipesan Semua bahan homemade alias buatan sendiri bun Dari mie hingga kuah kaldu Mie direbus sampai matangnya pas Kemudian dituang di mangkuk yang sudah ada kaldu Menyusu selanjutnya beragam toppingnya Mulai jamur kuping, telur hingga cazu ayam Authentik Jepang Sekaligus 100% halal bunda pandai sayang Saya jauh-jauh dibelain dari Jakarta ke sini Walaupun antri itu hampir satu jam ya tadi ya Kuahnya kental Soalnya ini benar-benar the best Abis ini tinggal eksekusi ramen-ramen lezat nih Tungguin ya bunda pandai Bikin spesial dari ramen ini terutama kuah kaldu nya Keruh, kental, kayak kolagen daging ayam Makanya gurihnya nyam-nyam Konsep ini kita dari Jepang langsung Karena konsepnya juga dari Jepang Kita pakai kaldu, ayam Pemasakannya kurang lebih 14 jam Itu untuk soupnya doang Kalau hari biasa Senin sampai Jumat Kita menjual 125 kursi Kalau di weekendnya 250 Menjaga kualitas Kedai hanya menyaji dalam jumlah terbatas Maka kalau pesan kesiangan Bakal kehabisan Astri Syabelita sengaja Antre dari awal jam bukanya bun Pan, jam 10-an Nah setelah setia menanti hampir satu jam Siap juga nih pesanannya Siap, bu rupanya Udah jadi nih ramen saya Wih, wangi nih Bentar, lepas masker dulu Langsung kita sipin Ini katsu ramen kari Ramen berkuah kari Salah satu best seller kedai ini Kuahnya gurih maknyus Mie-nya kental halus Dengan chicken katsu Yang endes maknyus Bunda pandanya mantep banget nih Yang varian ramen kari Jadi bun, uahnya ini kental Terasa banget Aduh, apalagi ini berpadu Dengan kaldu ayam yang juga terasa Terus bun, mie-nya dia empuk Lembut Endes Semangkuk katsu ramen kari Bisa didikmati 47 ribu rupiah per porsi Oh iya, nama kedai ini Sai Dalam bahasa Jepang Artinya lagi Jadi deh Asri pengen nambah lagi Yang ini Cazu ramen black garlic Isi dan penampilannya Selaras namanya Kuah hitam ini Hasil fermentasi bawang putih Sehingga Gak cuma lezat Tapi juga Kayak manfaat Terus Toping cazu ayamnya Bunda panda Hmm, harumnya Semangkuk ramen spesial ini 45 ribu rupiah harganya Rasa halunya yang kuat Bercampur dengan black garlic-nya Aroma bawang ini terasa Kayak ada rasa Bakar-bakarnya gitu, bud Terus ya, bud Yang spesial nih Cazu ayamnya Lihat ya Waduh Syabelita punya tips Ngeramen nikmat nih Bunda panda Nih ya Seruput Sampai titikku Apenghabisan Aduh ini saya udah kenyang Bunda panda gimana? Udah ikutan kenyang belum? Nah, tapi yang pasti nih Harus tetap di e-pop ya bun Karena abis ini Masih ada info-info populer ya Sayang banget dilewakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya